Assalamualaikum guys ketemu lagi di vlog saya kali ini saya ada di Oban Skotlandia dan saya akan berbagi sedikit video guys selamat menonton guys jangan lupa like dan subscribe ya ya dadah ya oke guys update sekarang jam 1 dan cuaca sekitar 16 derajat celcius guys lumayan dingin guys dan saya akan explore sedikit tentang kota Oban Skotlandia ini guys so ikuti terus perjalanan saya kali ini guys 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 Oban sendiri masuk dalam wilayah Skotlandia dan di bawah kekuasaan United Kingdoms guys so dia menggunakan mata uang Pond Sterling untuk transaksi keseharianya guys kekuasaan 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 selamat menikmati bangunan-bangunan di wilayah ini khas banget guys menunjukkan bahwa daerah ini masuk dalam wilayah kekuasaan Inggris guys bangunan-bangunan tua yang dipertahankan akan menjadi ciri dari bangunan-bangunan yang mereka miliki seperti bisa kita lihat bersama tadi guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita coba lihat ke depan bersama guys kita menuju ke arah pusat kota urban sendiri guys nah sekarang kita udah ada di pusat kota guys dan kita coba terusuri lagi jauh ke depan zone guys selamat menikmati ini guys kita lihat di sebelah kanan disini juga terlihat di tanda pandah berdapat kebab juga guys dari Marmaris Marmaris sendiri adalah sebuah wilayah di Turki guys jadi disini juga ada penjual kebab dari Turki guys itu guys ada yang mau numpang masuk ke video kali ini tuh guys kayaknya sih penduduk lokal sini tadi tuh guys oke guys saya kali ini akan mencari kartu lokal guys untuk bisa menghubungi keluarga guys dan coba saya masuk ke toko sebelah sini guys dan ini dia guys saya menemukan kartu 3 dan dengan promo 100GB untuk 20 pound sterling selama 1 bulan guys ya lumayan cukup besar data yang kita dapat guys jadi walaupun kita ada di Eropa untuk sekarang ini kita sangat mudah untuk bisa mengakses internet dari handphone kita guys seperti kartu 3 tadi kita bisa gunakan di seluruh wilayah Eropa guys dan apalagi ini wilayah Inggris guys kita bisa menggunakannya tanpa harus kena data roaming guys dan saya rasa untuk harga sangat terjangkau guys kita dapat 100GB dengan harga sekitar 20 pound sterling guys ya kalau dirupiahkan dengan nilai mata uang kita kurang lebih sekitar 365 ribu rupiah guys kita lanjut lagi perjalanan kita guys kita coba menyeberang ke arah sebelah kanan kita lihat di pesisir pantai ada apa disana guys dan ini dia guys kita udah nyampe disini terdapat olive garden ya kayaknya sih sebuah tempat makan guys disini kita bisa melihat para turis baik lokal maupun asing sedang menikmati makanan yang mereka beli di olive garden ini guys dan coba kita jalan ke depan lagi guys disini semakin kelihatan rame lalu lalang orang guys ya kita lihat di depan juga masih sebuah cafe kayaknya guys itu banyak para turis sedang duduk santai di pinggir pantai guys dan coba kita cek lagi terus ke depan disini masih sama guys ini adalah tempat makan kayaknya guys dan di depan sono coba kita lihat kayaknya banyak sekali orang ngantri coba kita cek lagi di depan oh iya guys ini kayaknya terminal Perry guys kita bisa lihat di depan sono mereka lagi pada ngantri untuk membeli tiket masuk untuk menggunakan jasa penyebrangan dari Perry tersebut guys kita bisa lihat tuh guys di depan anak-anak lagi pada duduk di lantai kayaknya mereka sedang bermain atau mungkin sekedar ngobrol guys dan disini kita bisa lihat bangunan-bangunan tua lagi guys dan terdapat juga di depan penegis kayaknya bang gitu guys dan di sebelah kanan yang tampak bangunan kusam dan tua itu kayaknya sebuah hotel guys ya dipungsikan untuk menjadi hotel kayaknya guys jadi kita ke depan lagi nah ini dia guys motor-motor yang ada disini itu sangat keren guys rata-rata mereka menggunakan motor-motor yang bersese gede guys sausage Terima kasih. 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 Sampai ketemu lagi di video-video yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.